Intro Salam jumpa para pecinta catur Jumpa lagi dengan saya Swazi Dan kali ini akan kita ulas Permainan yang cantik dari juara dunia Magnus Carlsen Pada turnamen Altibox Norway Tanggal 7 Oktober 2020 Magnus yang pegang hitam Menghadapi Ariantari Yang mana bisa membalik dari posisi yang kalah Menjadi menang Bagaimana manuver cantik juara dunia tersebut Mari langsung saja kita simak bersama Ariantari mengawali permainan dengan Pion E4 Dan Magnus Carlsen menjawab Pion C5 Sebuah pembelaan Sicilia Dan permainan berlanjut dengan Kuda F3 Kuda C6 Pion D4 Pion bukul Pion D4 Kuda bukul Pion D4 Kuda F6 Kuda C3 Pion D6 Dan setelah gajah G5 Kita lihat variasi Richter Rauscher Rauscher attack Rokade panjang Rokade panjang Pion E6 Pion F4 Langkah wajar untuk menesak raja yang masih di pusat Gajah E7 Kuda F3 Pion D5 Gajah bukul kuda F6 Gajah bukul kuda F6 Dan permainan berakhir draw setelah langkah ke-47 Namun dalam permainan ini Magnus Carlsen memilih langkah propiletik atau langkah waspada dengan Raja B1 Menyingkirkan raja dari lajur C yang semi terbuka Dan hitam melanjutkan dengan menteri B6 Pion F5 Dengan adanya lajur G yang sudah terbuka Maka hitam memutuskan Rokade panjang Gajah D3 Raja B8 Langkah propiletik menyingkirkan raja dari lajur C yang semi terbuka Kuda E2 Gajah C8 Kuda F4 Kuda E5 Gajah E2 Pion D5 Pion pukul pion D5 Di sini Langkah sederhana kuda ke C4 Pukul kuda F3 Juga pilihan bagus Namun Carlsen mengambil langkah berani dengan pion pukul pion F5 Membiarkan pionnya tumpuk 3 di lajur F Yang tentu ini menguntungkan putih Meskipun dapat kompensasi lajur E yang terbuka Yang bisa dimanfaatkan benteng di H8 Pilihan rasional mengaktifkan benteng ke lajur E yang terbuka Pion A3 Raja A8 Pion H3 Gajah D7 Hingga posisi ini putih sebenarnya unggul Walaupun hitam punya sepasang gajah Namun 3 pionnya yang tumbuk menjadi masalah tersendiri Walaupun posisi di papan memang cukup komplek Namun sebenarnya ada manufur menarik bagi putih di sini Yaitu pion D6 Kuna mengosongkan petak D5 buat kuda putih Serta mengosongkan diagonal panjang petak terang Mengingat putih punya gajah petak terang Namun dalam partai aslinya putih melangkah Kuda H5 Memantau petak F6 Tapi kuda ini juga jauh dari arena pertempuran Kemudian kuda khasin melakukan manuver ke C4 Menambah tekanan di sayap menteri Dengan tempoh ancam menteri di D2 Dan tidak ingin kuda ini tumbuh menjadi duri dalam tenggorokan Gajah putih pukul kuda C4 Pion pukul gajah C4 Membongkar lajur B sehingga jadi semi terbuka Dengan demikian Tekanan menteri hitam menjadi lebih garang Terhadap raja putih yang terletak di lajur yang sama Dan kalau kita perhatikan Kembali permainan sudah beralih di pegang hitam Dengan adanya lajur penting B yang semi terbuka Karena begitu panasnya lajur B ini Maka menghindarkan raja putih ke A1 Cukup rasional Namun putih memilih menteri seriga Memperkuat pion B2 Tapi kondisi raja putih masih dilacur yang membahayakan Lalu hitam menambah kontrol di lajur B yang krusial dengan benteng B8 Putih memang sudah cukup tertekan Namun demikian Langkah kuda pukul pion F5 Layak diperhitungkan Namun dalam permainan aslinya Putih melangkah benteng F3 Yang membuat baris belakang atau baris 1 jadi lemah Dan sekarang waktunya para pecinta catur Menebak langkah kalsen yang brilian disini Guna mengambil keuntungan strategis Silahkan di pause videonya Bila dirasa perlu lebih banyak waktu Baik bagi yang sudah ketemu jawabannya Mari segera kita cocokkan dengan langkah juara ini Yaitu Benteng E1 Sebuah pengorbanan yang cantik Guna memperlemah petak penting D4 Dan setelah Benteng pukul benteng E1 Gajah pukul kuda D4 Tekanan yang cukup menyakitkan tenggorokan Terhadap menteri Dan diagonal penting D4A1 Lalu menteri putih menghindar ke B4 Dan kini Hitam memberi giliran benteng B8 Memberi tekanan terhadap menteri putih Dengan menteri C7 Lalu putih mencoba Memberi counter attack dengan pion D6 Menteri C6 Menteri A5 Benteng pukul pion B2 Juga sangat menarik disini Namun hitam memilih Gajah pukul pion B2 Yang juga pilihan rasional Guna memperlemah sayap menteri Raja A2 Gajah E5 Reposisi gajah ke petak yang stabil Benteng B1 Menawarkan pertukaran Guna mengurangi tekanan di sayap menteri Benteng pukul benteng B1 Raja pukul benteng B1 Menteri pukul pion D6 Sekaligus mengincar petak D1 Yang berpotensi sebagai pijakan Untuk melancarkan skagmat Lalu putih mengamankan petak penting D1 Dengan raja C1 Menteri D4 Mengincar petak penting D1 D2 Dan A1 Menteri pukul pion A6 Sekat Raja B8 Melihat adanya potensi menteri Ke petak G1 Melangkakan pion putih G2 yang lemah ke G3 Layak dipertimbangkan Namun disini putih memilih Pion C3 Lalu menteri hitam Ke G1 Sekat Karpuan terhadap raja Dan pion lemah G2 Raja D2 Menteri pukul pion G2 Sekat Karpuan terhadap raja dan penting Raja E3 Pion F4 Sekat Untuk mengurangi perwira putih Di sekitar raja putih Kuda pukul pion F4 Gajah pukul kuda F4 Sekat Penting pukul gajah F4 Menteri G3 Sekat Penting F3 Menteri E1 Sekat Raja menghindar ke F4 Tentu akan kena sekat Dengan menteri ke E5 Oleh karena itu Raja menuju ke D4 Menteri E5 Sekat Untuk menghalau raja putih Menjauh dari petak penting E4 Raja pukul pion C4 Dan setelah Menteri E4 Sekat Raja C5 Menteri pukul benteng F3 Hitam tentu sudah unggul Dan bisa dikatakan menang Namun permainan masih berlanjut dengan Raja D6 Dan setelah Gajah C8 Putih menyerah Demikianlah para pecinta catur Permainan yang menarik dari Magnus Carlsen Saat menghadapi Ariantari Pada turnamen Norway Cess Tanggal 7 Oktober 2020 Yang diwarnai dengan Pengalian posisi yang unggul Seperti biasa Saya berharap video ini bisa bermanfaat Bagi para pecinta catur semuanya Dan kita akan bertemu lagi Dalam video ulasan catur selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih